Intro Indeks harga saham gabungan pada perdagangan 28 Oktober Amplus tertekan lebih dari 1% IASG terjun 1,1% ke level 6.524 10 sektor saham tercatat terjungkal ke zona merah Dan hanya sektor teknologi yang selamat ke zona hijau Sentimen negatif datang dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat Diprediksi akan melambat pada kuartal 3 2021 Karena pasokan barang belum terserap Sementara harga komoditas energi menguat Dan penyerapan tenaga kerja juga belum optimal Sentimen lainnya adalah kebijakan lockdown di China Akibat kasus COVID-19 yang naik Ditambah dengan keger gagal bayar raksasa properti China Dari domestik, sentimen negatif untuk IHSG Berkaitan dengan kasus COVID-19 di sejumlah provinsi Yang dilaporkan mengalami kenaikan Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah Perakhir September 2021 Sebesar Rp6.711,52 triliun Posisi utang ini setara dengan 41,38% produk domestik bruto atau PDB Dibandingkan dengan posisi September 2020 Utang ini meningkat Rp954,65 triliun Pada periode yang sama tahun lalu Utang Indonesia berada di posisi Rp5.756,87 triliun Dengan rasio 36,41% terhadap PDB Meski demikian, Kementerian Keuangan memastikan Komposisi utang masih aman dan tetap terjaga Dilihat dari kepemilikannya, utang pemerintah Masih tetap dominasi dari penerbitan surat berharga negara Atau SBN dengan porsi 88% dan pinjaman 12% Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menargetkan Indonesia Mampu mengekspor kendaraan senilai 8 miliar dolar AS di tahun ini Menurut Lutfi, target ini seiring dengan meningkatnya industri otomotif di Indonesia Tak hanya itu, Lutfi menilai Indonesia memiliki pasar yang besar Untuk investor menanamkan modalnya di tanah air Lutfi mengatakan, pada 2006 Indonesia salah satu negara Dengan jenis mobil paling sedikit Hingga kemudian Jepang melirik Indonesia Sebagai tempat untuk membangun pabrik otomotif Saat ini, pangsa pasar ekspor produk otomotif dari Indonesia Untuk kendaraan roda 4 atau lebih termasuk komponennya Sudah bisa masuk ke 80 negara Berdasarkan catatan Kemenperin, selama Januari hingga Agustus 2021 Total produksi mampu mencapai 185 ribu unit CBU 70 ribu ZCKD Dan 50 juta komponen Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Mengeluarkan fatwa haram bagi mata uang kripto atau kripto karensi Menurut Wakil Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Ahmad Fahro Rozi Atau akrab disapa Gus Fahroor Mata uang kripto haram berdasarkan hasil Batsul Masail Dalam kajiannya, kripto dianggap lebih banyak memiliki unsur spekulasi dan tidak terukur Hal itu membuat NU Jatin berpendapat bahwa kripto tak bisa jadi instrumen investasi Dalam Batsul Masail yang melibatkan para Kiai dan sejumlah ahli hukum Islam itu Disimpulkan bahwa kripto tak memenuhi unsur jual beli Dan justru condong mengandung praktik penipuan dan perjudian Harga batubara tertekan oleh aksi ambil untung atau profit taking Setelah sempat menembus lebih dari 200 dolar AS per tonnya Harga batubara ambles 8,8% pada perdagangan 27 Oktober ke 183 dolar AS per ton Harga batubara mendapatkan tekanan setelah pemerintah China menggencarkan upaya untuk mengendalikan harga batubara Salah satunya melakukan penggerbekan ke lokasi yang ditenggarai sebagai tempat penimbunan batubara ilegal Menurut Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China Banyak tempat penimbunan batubara ilegal di wilayah penghasil batubara China Seperti Sangsing dan Inar Mongolia Terima kasih telah menonton!